Intro Saya ini penggemar berat film-film dokumenter Terutama yang saya suka adalah film tentang anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka Yang kemudian mencari orang tua dan ingin bertemu dengan mereka Nah hal-hal semacam ini sering saya tonton dan itu membangun perasaan empati yang luar biasa terhadap mereka yang tidak punya orang tua Kehilangan orang tua atau dibuang oleh orang tua Dan kisah seperti itu pernah saya angkat di Kick Andy belasan tahun yang lalu ketika saya menceritakan tentang pencarian kiati terhadap orang tuanya Kiati lahir di sebuah desa orang tuanya miskin kemudian diadopsi oleh pasangan suami istri dari Jerman Dan pada usia yang masih sangat muda dia dibawa ke Jerman Kiati yang tumbuh dewasa menyadari bahwa fisiknya berbeda dengan anak-anak orang tuanya yang lain Belakangan akhirnya orang tuanya menceritakan bahwa memang dia bukan anak kandung mereka Singkat kata Kiati mencari orang tuanya Dan saat itu kami mendapatkan informasi kami mempertemukan Kiati dengan ibunya karena ayahnya sudah tiada Hari ini saya mengundang dua tamu saya yang mengalami perasaan dibuang, perasaan tidak dicintai, perasaan tidak dihargai Tapi apakah kemudian mereka harus menderita seumur hidup, apakah kemudian mereka tidak bisa bangkit untuk menapaki kehidupan yang lebih baik, itulah yang akan saya ceritakan Tamu kita yang pertama adalah Niatus Soliha, apa kabar Niatus? Alhamdulillah, baik Baik, jadi pertama tentu apa yang terjadi dengan tanganmu, boleh tahu? Karena sudah takdir dari Allah, sejak lahir sudah seperti ini Sejak lahir tanganmu seperti ini? Iya Jadi Niatus tidak punya jari-jari? Iya, tidak punya jari Oke, apakah ini alasan sehingga orang tua Niatus tidak mengakui Niatus sebagai anak? Sepertinya seperti itu, menurut informasi yang selama ini Niatus dapatkan kurang lebih seperti itu Tapi hal ini masih simpansir, alasannya saya belum menemukan jawaban dari mereka Karena sejauh ini kita belum pernah diskusi atau ngobrol secara serius Atau permintaan maaf dari mereka atau cerita dari mereka itu belum pernah Sehingga saya juga belum tahu apa alasan mereka tidak menganggap seperti itu Jadi kamu tidak diakui sebagai anak? Menurut informasi seperti itu Apa betul katanya ketika kamu lahir dengan kondisi fisik seperti ini, bahkan ayahmu itu mau membuang kamu ke sungai? Karena pada saat itu saya juga tidak tahu apakah itu terjadi beneran atau tidak Tapi selama Niatus hidup, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa hal itulah yang terjadi pada waktu itu Tapi kembali lagi Niatus juga belum bisa mengimpulkan bahwa hal itu benar-benar terjadi Tapi insya Allah Niatus berpikir positif, semoga itu hanyalah obrolan berlaka dan tidak nyata Oke, jadi itu omongan yang kamu dengar dari lingkungan tetangga begitu? Iya Dari tetangga Tempat kamu lahir? Iya Banyak sekali omongan seperti itu Oke, tapi kamu belum pernah konfirmasi ke orang tua kandung yang melahirkan kamu? Belum pernah, belum ada obrolan serius, belum ada klarifikasi dari mereka Baik, ini menarik ya Karena kemudian kamu waktu lahir, kalau dari omongan tetangga Iya Kamu mau dibuang oleh ayahmu terutama Tapi belum dikonfirmasi ya? Nah, artinya kemudian kamu tidak tinggal bersama orang tua? Iya Kamu tinggal sama siapa? Sama kakek, sama nenek Tapi pada waktu itu, saya tidak mengetahui bahwa kakek dan nenek ternyata itu bukan orang tua saya Tadinya kamu pikir? Nyangkanya saya adalah mereka adalah yang melahirkan saya Oke, sampai umur berapa kamu tidak tahu bahwa kakek dan nenek ini bukan orang tua kandungmu? Dari sejak SD, kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 Baru kamu tahu bahwa mereka ini sebenarnya kakek dan nenekmu? Iya Bukan orang tua kandungmu? Iya Baik, nanti cerita apa yang terjadi, tapi sekarang ini masih sekolah atau sudah bekerja? Alhamdulillah sudah mahasiswa, sudah kuliah semester 5 Oh, semester 5 jurusan? Pendidikan guru, pendidikan anak usia gini Oke, tapi sekarang juga kerja ya? Karena di media sosial, Niatus juga terkenal ya? Alhamdulillah, iya sekarang juga selain kuliah, juga kerja di Yayasan Al-Fatihah sebagai talent dan content creator Sebagai editor juga Baik, nanti cerita perjalanan hidupmu dan bagaimana kamu bisa seperti sekarang Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Namun kalimat itu tidaklah relevan dengan yang dialami oleh Niatus Soliha Gadis asal Bondowoso Jawa Timur ini tidak pernah menyangka akan memiliki masa lalu yang begitu kelam Sejak lahir, ia dibuang oleh kedua orang tuanya karena memiliki kelainan fisik yang berbeda Niatus pun kemudian dirawat dan dibesarkan oleh kakek dan neneknya Meskipun dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan Sang kakek hanya berprofesi sebagai penjual balon keliling Namun ia merawat Niatus dengan tulus dan penuh kasih sayang Niatus yang terlahir dengan kedua tangan yang tidak sempurna ini Berhasil disekolahkan oleh sang kakek hingga ke jenjang sekolah menengah atas Tak hanya sampai di situ, dalam perjalanannya tumbuh dewasa Niatus mendapat berbagai cobaan lainnya Tak jarang ia kerap dibuli dan direndahkan Diejek hingga dijauhkan oleh teman-temannya karena fisik yang kurang sempurna Meski begitu Niatus telah membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit dan meraih kesuksesan Berkat ketekunannya, kini ia mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan Setelah mendapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang Bahkan kini Niatus juga berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah Dengan menjadi seorang konten kreator di media sosial pribadinya Niatus percaya bahwa masa lalunya yang kelam tidak mempengaruhi masa depannya Yang dimana ia isi dengan kebahagiaan dan kesuksesan Lepas dari belum dikonfirmasi atau belum pernah didiskusikan dengan orang tua Saya enggak tahu berarti masih ada, masih ketemu orang tua ya, orang tua kandung? Masih, sekarang sudah mengetahui Oh, oke, bahwa itu orang tua kandungmu ya Iya Kita ke belakang sedikit, dari omongan orang waktu itu yang Niatus dengar atau diceritakan Kenapa orang tuamu membuang kamu? Belum tahu, kenapa? Alasannya kenapa itu belum tahu Ya, karena tadi kita belum ada diskusi Jangan kan diskusi, mau ngobrol saja masih jarang seperti itu Oke, tapi tadi cerita tetangga, cerita orang-orang Apa yang mereka sampaikan ke Niatus? Iya, mereka bilang bahwa selama ini yang tinggal sama kamu itu bukanlah orang tua mu sebenarnya Tapi pada saat itu saya tidak percaya Masa sih, enggak, ini yang merawat saya jadi kecil Yang membesarkan saya Masa iya mereka bukan orang tua saya? Nah, ketika kamu duduk di bangku SD sudah mulai mengerti Kamu yang bertanya kepada kakek nenek Apakah kakek nenek ini orang tuaku atau bukan? Atau orang tua atau kakek nenek itu yang menceritakan ke kamu bahwa kamu bukan anak kandung kami? Mana yang lebih dulu? Tidak ada yang bertanya Entah itu Niatus bertanya kepada mereka atau mereka menyampaikan kepada Niatus Tidak ada Lalu bagaimana ceritanya? Niatus menyagari hal itu Itu dari kaku keluarga Di mana kartu keluarga itu Niatus kateranya cucu bukan anak Karena Niatus ini masuk di kakaknya kakek sama nenek Seperti itu Jadi waktu kecil kamu hanya melihat kakek nenek ini sebagai orang tua Iya Berarti kamu tidak hidup dengan orang tua kandung Iya Terus ada satu titik di mana Niatus melihat bahwa di kartu keluarga kok aku cucu Berarti bertanya dong ke kakek nenek Nggak bertanya, bertanya sama giri-senggiri saja Oh jadi itu tetap disimpan dalam hati? Iya Kenapa? Ini kok ya menjadi tanya-tanya besar lah Oh kenapa nggak berani bertanya? Atau aneh kan kenapa aku cucu bukan anak? Nggak ada keinginan bertanya atau nggak berani bertanya? Nggak berani bertanya dulu Kalau sekarang Rasa ini bertanya itu kayak Belum ada sih Bukan belum ada Takut terus nggak siap menggengar jawabannya Oh jadi ada ketakutan Pertama takut terhadap jawabannya Kalau ternyata mereka bilang iya Kamu bukan anak Dan takut terhadap respon saya ketika sudah tahu jawabannya Oh jadi kamu juga menjaga perasaanmu ya Jangan sampai kamu kecewa, marah Karena atau di luar dugaan kamu bukan anak kandung Jadi kamu nggak mau menerima kenyataan sebenarnya ya Kurang lebih Waktu itu ya Tapi katanya kamu Diledekin oleh tetangga-tetangga ya Karena mereka udah tahu Masa kecilmu, masa lalumu gitu ya Iya Ledekannya biasanya apa ya? Aduh, kalau soal ledekan itu sudah banyak banget Perkataan-perkataan yang menurut saya Itu sudah tidak pantas untuk dikatakan terhadap orang lain Ini di lingkungan rumah atau di sekolah? Sama aja Di lingkungan rumah juga ada Di sekolah juga ada Lalu kapan kamu tahu orang tua kandungmu? Mulai beranjak ke SMP mungkin SMP, jadi bagaimana? Kakak yang bilang Tapi tidak menjelaskan secara detail Cuma ya sekedar kayak bercandaan Tapi kayak serius gitu Dia bilang bahwa Kita itu saudara Saudara kandung Cuma kita nggak satu rumah Seperti itu Tidak satu rumah? Iya Jadi rumahnya di mana? Rumahnya bersebelahan Di sini rumahnya Terus di sini rumahnya papa kandung Jadi tetangga? Iya Dan selama itu kamu tidak tahu bahwa tetanggamu itu Kamu manggilnya apa ini? Pakde, Budhe, Bule, Pakle atau apa? Iyu Iyu Budhe Terus ke yang laki suaminya? Caca Iyu dan Caca? Iya Nah kamu panggil Iyu dan Caca Kamu tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya orang tuhamu? Enggak Dan mereka tidak juga menunjukkan bahwa kamu adalah anaknya? Kalau papa belum Kalau ibu Gimana ya menjelaskannya? Ibu itu sebenarnya sadar bahwa anus ini adalah anaknya Cuma karena ibu sepertinya takut sama papa sehingga secara perlahan fikirannya terpengaruhi dan keikut-ikut begitu Tidak mengakui Jadi yang menolak kamu sebenarnya ayahmu ya? Ayah Yang tidak menghendaki kamu? Iya Kamu berapa bersaudara? Tiga Dua kakak laki atau perempuan? Laki semua Artinya kamu anak perempuan harusnya anak yang diharapkan Iya Tapi kemudian apakah karena fisikmu yang tidak sempurna ini kemudian ayahmu menolak? Atau ada alasan lain yang kamu dengar? Yang kalau yang saya dengar ya seperti itu Karena terubat asam fisik yang saya punya sehingga beliau belum bisa menerima Pengakuan bahwa ini agar orang tuama yang sebenarnya itu belum pernah Sampai hari ini? Sampai hari ini Kisah Niatus ini mengingatkan saya pada cerita tentang seorang anak asal Korea Anak perempuan Yang lahir juga tidak sempurna karena tangannya hanya seperti ini seperti kepiting Ayahnya yang melihat bahwa anak yang dilahirkan oleh istrinya ini tidak sempurna Memiliki kelainan Ayahnya kecewa dan bahkan hendak mengakhiri kehidupan sang anak Tapi ibunya menolak Ibunya tetap ingin agar anak ini bisa diasuh dan tumbuh besar layaknya anak yang lain Terjadi pertengkaran Ayahnya akhirnya meninggalkan rumah Karena malu punya anak cacat Apa yang terjadi kemudian pada anak ini Ibunya dengan segala jeripaya Dengan ketabahan yang luar biasa Kecintaan pada sang anak Akhirnya mendidik anak ini untuk bisa menjadi pemain piano yang handal Singkat kata setelah dewasa dia sangat terkenal di Korea Selatan Bahkan di dunia Sebagai anak ajaib karena mampu memainkan piano dengan sangat piawai Hanya dengan jari-jari yang tidak sempurna Anak itu bernama Hi Ahli Hi Ahli pernah ke Jakarta dan tampil di acara Kick Andy tahun 2008 15 tahun yang lalu saya menampilkan dia dan menceritakan kisah yang luar biasa ini Jadi Niatus ada cerita juga seperti ini di belahan dunia yang lain Sekarang aku mau tanya soal kondisi ekonomi kakek dan nenek yang memelihara muda di kecil dengan kasih sayang itu Situasi kondisi ekonominya waktu itu bagaimana? Tidak bisa dikatakan berkecukupan mungkin masih di bawah rata-rata Karena pekerjaan kakek itu hanya penjual balon keliling Penjual balon keliling? Iya Ini artinya penghasilannya tidak tetap ya? Iya tidak tetap Jika ada yang hajat kan itu baru jualan Jika tidak ya kagian cuma keliling-keliling daerah Itu pun kan kagian-kagian beli, kagian-kagian enggak gitu Oke Kalau nenek? Nenek dulu sempat jualan warung, buka warung di rumah Tapi pas SMP, MTS, Niatus itu udah berhenti Karena ekonominya semakin turun, semakin turun gitu Artinya semakin hari semakin sulit kehidupannya? Dulu seperti itu, sempat merasakan hal itu Karena harus mengandalkan penghasilan dari kakek yang jualan balon keliling Iya Baik, kita masuk ke saat kamu SMP Dan akhirnya tahu bahwa tetanggamu itu adalah orang tua kandungmu Bagaimana persisnya sampai akhirnya kamu tahu? Mengadir aja, SMP, Niatus itu diberikan kesadaran sendiri Untuk, oh iya ternyata mereka adalah orang tua saya Tanpa dijelaskan, mereka sudah seperti mengetahui Dan karena pagawaku itu, katanya hal itu terjadi itu sudah banyak orang yang tahu Banyak orang yang melihat, sehingga orang-orang yang melihat itu menyampaikan kepada saya Baik, jadi sebenarnya sudah saling tahu Iya Kamu tahu itu orang tuamu Iya Orang tuamu juga tahu Ya memang pasti tahu ya kamu anaknya Tapi tidak pernah terucapkan bahwa aku adalah ibumu atau aku adalah ayahmu Tidak pernah? Belum Belum, kalau kalimat pengakuan bahwa ini ada orang tuamu yang sedengarnya itu belum pernah Sampai hari ini? Sampai hari ini Sampai kamu tampil seperti ini? Belum pernah Ayah, papa, papa kandung Kalau ibu Sagar, dia sagar Sampai bilang kalau ini ibumu Oh, jadi ibu Ibu itu sagar Ibu pernah mengakui kamu dan menjelaskan bahwa kamu anaknya Iya Aku ibumu, gitu ya Iya Tapi ayah sampai hari ini tidak? Belum ada kalimat dari ayah sendiri, pengakuan dari ayah sendiri bahwa iya ini adalah papamu Tapi perlakuannya bagaimana? Perlakuan gimana ya? Ya sebagaimana bahwa kayak bukan agak-agar-agar din gitu Kayak udah orang gitu, cuek dan gak bisa Gimana ya cara jurasinya kayak gak kenal Kayak orang aja gitu Kayak tetangga Kayak tetangga aja Iya Tidak ada tanda-tanda dia mengasihimu, mencintaimu bagaikan anaknya seperti itu tidak ada? Belum tengah Sampai hari ini? Belum tengah Jadi kamu merasakan ibumu aja yang mulai memperhatikan Iya Dan menunjukkan perasaan sayangnya Iya Dengan kondisi seperti ini ya Dan tahu bahwa yang mengasuh kamu itu bukan orang tua kandung Ada perasaan marah, kecewa gak dalam hidup waktu itu? Ada Apa yang kamu rasakan? Eh Kayak Kenapa dunia ini tidak agil? Pernah Kenapa? Alasannya itu kenapa? Misalnya Memang belum bisa menerima Bisa lah Didiskusikan secara baik-baik Diberikan penjelasan Tapi sampai saat ini Belum ada penjelasan Kenapa dan mengapa Iya Kayak Dunia ini sangat tidak agil menurut saya Di sisi Di satu posisi Saya sudah diuji dengan perbedaan fisik dengan orang-orang normal Tapi di sisi lain Saya juga diuji tentang keluarga Apakah ada perasaan rindu Untuk dipanggil anak Atau dikasih oleh orang tua Perasaan itu ada? Ada Pasti ada Ingin disayangi Ingin dicintai Siapa yang gak pengen mendapatkan hal itu Dari orang tua sendiri Pasti keirian terhadap kemen-kemen lainnya Hari ribu diajak jalan Sekolah diantering Apa-apa Gini sehati Itu Kapan ya Saya bisa merasakan hal itu? Kamu tidak pernah merasakan itu? Belum pernah Dari orang tua kandung? Belum pernah Tapi masih terus mengharapkan? Sangat 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 mengharapkan Sampai kapanpun Akan ku tunggu kehadiran mereka Pintu ini selalu terbuka untuk mereka Dan Tidak ada rasa genggam Tidak ada rasa marah Yang mungkin pada waktu dulu pernah merasakan hal itu Tapi sekarang Sama sekali tidak ada rasa marah Melainkan rasa rindu Dan rasa keinginan kehadiran mereka Terhadap kehidupan saya Apa pengaruh Merasa tidak dicintai Merasa tidak dikasihi Merasa tidak diakui Atau merasa dibuang oleh keluarga Apa yang Kamu Rasakan sehingga Mengganggu Proses perjalanan hidupmu Ya Apa dampaknya bagi hidupmu merasa tidak dicintai? Menurut saya Karena saya kurangnya kasih sayang Kurangnya perhatian Jadi dulu sempat salah pergaulan Salah pergaulan? Bukan salah pergaulan yang ke arah negatif banget Melainkan Ya belum bisa tahu kewajiban seorang wanita bahwa Awat itu harus ditutup Situasi dan kondisi ekonomi kakek nenek Yang dulu kamu anggap orang tua ini Kan Berat ya Berat sekali Lalu kok bisa kamu Sampai kuliah seperti sekarang ini Siapa yang membiayai? Saat ini yang membiayai Alhamdulillah Dari pemerintah Beasiswa? Iya Beasiswa Atas prestasi apa? Atas Kemarin Pas mau menggaftar kuliah Itu disuruh ikut tes KIP Nah setelah saya tes Beberapa hari kemudian Saya mendapat informasi bahwa Selamat Anaknya Netus Koliha Lolos Beasiswa KIP Seperti itu Tuhan dengan caranya ya Masya Allah Baik Dengan Tangan yang tidak sempurna seperti ini Kalau tulis menulis Kemudian proses belajar yang lain bagaimana? Alhamdulillah Kalau kulis menulis bisa Bahkan Alhamdulillah Netus juga Suka menggambar Dan Sudah mempunyai Prestasi dalam Melukis Menggambar Memangai Oh jadi pintar melukis ini ya? Insya Allah Atas izin Allah Tapi sempat katanya Untuk ikut Meringankan beban Kakek nenek Yang dulu dianggap orang tua Itu jualan di sekolah ya? Iya Jualan apa? Udah bermacam-macam Apapun yang bisa jadi uang Itu harus jual Ini waktu sekolah tingkat apa ini? SD Oh SD Jadi dari SD sudah jualan Iya Untuk membantu Ekonomi Keluarga Iya Karena pada saat itu Ekonomi tuh lagi turun banget Kakek pinjem ebang Pinjem uang ketangga Sampai tiba Beras habis Makan cuma pakai mie goreng Di bareng-bareng Itu pernah Sampai Pokoknya susah Uang saku aja Kadang gak ada Pada waktu itu Nah disitulah kayak Tiba-tiba Muncul aja Untuk Gimana kalau kamu juga cari uang Kalau Ada orang yang mengatakan Ah niatus Di media sosial itu Hanya mengeksploitasi Ya Kondisinya Masa lalunya Apa tanggapan niatus? Kalau nama niatus itu Siapa yang ngasih? Kakek Artinya apa? Boleh tahu? Niatus soliha Eh Sepertinya Insyaallah Niat Untuk menjadi anak yang soliha Oh niatus Niat Untuk jadi anak yang soliha Ya Baik Dan terwujudlah Insyaallah Masih jauh dari kakek itu Amin Kalau boleh tahu umur nih Umurnya berapa? Baru 20 tahun 20 tahun Iya Oke Sudah semester 5 Terus Terus Follower di tiktoknya sudah 1,6 juta Alhamdulillah Terus kemudian di youtube yang katanya tidak aktif itu udah 6 ribu Okay Instagram juga ada Oh Instagram juga ada Followernya berapa kalau Instagram? 14,2 Jadi awal mulanya gimana kok bisa sekarang terkenal betul di media sosial ini? Amin 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 Gimana ya? Itu hanyalah kegebutan sebenernya Oh iya? Gimana? Enggak ada niat untuk menjadi seorang content creator pada awalnya Karena saya gabut Tidak ada kerjaan pada waktu itu Saya mencoba untuk selawakan dengan direkam Tapi pada waktu itu kayak Masih ragu nih mau di-upload nggak ya Di-upload nggak ya gitu Karena pada waktu itu masih 50% niatus itu nggak percaya gitu Bahkan punya sosial media Facebook Itu niatus nggak pernah meng-upload bagian utuh Jadi kayak selfie aja Jadi orang tidak tahu Kekurangan niatus Oke terus? Tapi tiba-tiba aja Rasa keberanian itu ada Nah niatus upload lah di tiktok Gak lama kemudian baru beberapa menit Gak nyatasi penajem tiba-tiba udah notifikasi rame banget Wah Nah jadi kayak Aduh Apa nih? Aduh gimana nih? Gitu Kayak kazik banget Rata-rata komentarnya apa waktu itu? Alhamdulillah Positif Banyak yang support gitu Dan dari situ kayak Ngerasa Oh ternyata Oh ternyata Yang sayang sama Ngerasa Banyak ya Gitu Nah dari situ juga Ngerasa juga merubah Cara berfikir bahwa Udah Yang taginya kamu iri Kamu nggak percaya diri Kamu marah terhadap orang-orang yang selalu mengejek kamu Sekarang kamu nggak perlu memikirkan mereka Karena dibalik mereka masih banyak nih orang-orang yang sayang sama kamu Masih banyak yang mendoakan kamu Gitu Kalau kamu hanya memikirkan mereka Kamu nggak bakal berkembang Itu pikiran yang ada waktu itu ya Iya Jadi Positif juga buat Nyatus ya Karis itu juga kayak Oke Mulai sekarang Bulian Cacian Ejekan Remehan Jadikan itu motivasi Tunjukkan kepada dunia Bahwa kamu bisa jaga orang yang hebat Dan tidak supir yang mereka katakan Bahwa kamu hanya menjadi beban keluarga Kamu nggak bisa apa-apa Sob semangat sekarang Tunjukkan kepada mereka Bahwa kamu bisa tinggi gerejatnya daripada mereka Tunjukkan kepada mereka Bahwa mereka salah Gitu Oke Jadi ini menjadi penyemangat ya Iya Di media sosialmu apa yang biasanya Nyatus sampaikan Sekarang random Tapi lebih ke motivasi Ngaji Kelawatan Kalau live itu isinya Kelawatan sama merupakan Tapi kadang juga Kalau ada request dan dutan Jadi Ya dinyanyiin Tapi nggak sesering Kelawatan Lebih keselawatan sama ngaji Oke Kalau Ada orang yang mengatakan Ah Nyatus di media sosial itu hanya mengeksploitasi Ya Kondisinya Masa lalunya Apa tanggapan Nyatus? Memang setiap orang itu mempunyai tanggapan yang berbeda-beda Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berfikiran yang sama terhadap kita Karena kita mempunyai otak yang berbeda Jadi Jadi It's okay Keserah mereka menilai saya seperti apa Yang terpenting Niat dan tujuan saya itu bukanlah hal itu Melainkan Nyatus ini Malah tujuan utamanya ingin Menginspirasi anak-anak muda sekarang Untuk lebih semangat lagi Walaupun Keadaannya nggak sempurna Walaupun nggak Jauh dari kasih sayang orang tua Ataupun Apapun itu masalahnya Jangan jadikan itu sebagai alasan Untuk Kamu setengah disitu aja Ditu Jadi Ayolah berkembang Jadi itu Yang ingin Nyatus sampaikan ya Melalui media sosial tadi Melalui TikTok Apakah itu Youtube Menginspirasi orang Menginspirasi orang-orang yang mungkin punya perasaan seperti yang tadi Nyatus ceritakan ya Karena Nyatus tidak pengen Apa yang Nyatus merasakan pada dulu Itu tidak dirasakan oleh orang lain Yang tadinya Nyatus merasa nggak semangat Mungkin sama kayak mereka-mereka sekarang yang Ngerasa Aduh aku nggak bisa apa-apa nih Nah Disini Jadikan Nyatus sebagai pelajaran Bahwa Enggak kok Kamu bisa jadi apa-apa sebenarnya Tapi Hal itu akan terjadi ketika kamu punya kemauan dan keyakinan Yakinlah Usaha tidak akan mengkhianati hasil Luar biasa Nah Nyatus Saya selalu ingin Kalau ngundang Tamu Di acara KKND Setelah mereka berbagi cerita Saya ingin juga Ada kesempatan bagi tamu-tamu saya Untuk bicara kepada penonton Ya Dalam hal ini Saya ingin Nyatus Untuk menyampaikan pesan Kepada teman-teman Ya mungkin dilahirkan dengan fisik yang tidak sempurna Teman-teman yang dibuang oleh orang tuanya Atau tidak dicintai Ya Mungkin gak semua Berhasil seperti Nyatus saat ini Ya Untuk bisa memaafkan Untuk bisa ikhlas menerima keadaan Ya Dan mencoba bangkit kembali Walaupun belum selesai Karena Belum ada pengakuan dari orang tua kandung ya Terhadap Nyatus Tapi siapa tahu Setelah nonton acara ini orang tua kemudian tergugah hatinya Amin Mengakui Nyatus sebagai anak mereka Amin Yang dulu Mereka Tinggalkan Mereka abaikan Dan mereka tidak bisa terima Terutama terhadap ayah Amin Nah kepada anak-anak yang punya Perasaan seperti Nyatus Adakah sesuatu yang Nyatus mau sampaikan Silahkan Buat teman-teman semuanya Yang merasa bahwa kalian berkekurangan Ditakjirkan oleh Tuhan Dengan keadaan yang berbeda Ekonomi yang berbeda Bahkan masalah-masalah yang sangat menurut kalian Udah Ini berat banget Gitu Yakinlah Di setiap kesulitan Pasti akan ada kemudahan Dan percayalah Allah Tidak akan memberikan ujian kepada hambanya Yang tidak bisa melewati rintangan itu Dan untuk kalian semua Yakinlah Yakinlah Amin Amin Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy Setelah kita mendengarkan cerita tentang Nyatus Ada satu juga Anak yang sejak kecil katanya Dibuang oleh Orang tuanya Saat ini di hadapan saya sudah ada Grecia Amanda Malibuga Ya Terima kasih Grecia udah mau hadir Terima kasih juga udah Dikasih kesempatan untuk bisa bercerita disini Baik Untuk kebaikan banyak anak-anak Indonesia Ya Agar apa yang kamu alami Tidak dialami juga oleh Anak-anak yang lain Betul Atau bisa jadi penyemangat ya Mas Andi Setuju Nah Grecia Jadi betul ya Kamu juga waktu kecil Dibuang oleh Orang tuamu Ya Karena memang panjang ya ceritanya Jadi memang Saya diasuh Diadopsi Oleh keluarga angkat saya sekarang Yang ada di Manado Tapi almarhum papa udah meninggal Udah almarhum Jadi tinggal mama aja di Manado Ini mama angkat Mama angkat Iya Umur berapa kamu Baru tahu bahwa kamu Atau Orang tuamu yang kamu kenal ini Bukan orang tua kandungmu Itu Aku ingat banget Saat aku berusia 16 tahun Waktu itu Oh 16 tahun baru tahu Iya Jadi selama ini kamu tidak tahu Bahwa kamu sebenarnya Bukan anak kandung Orang tuamu Yang kamu kenal Iya Benar sama sekali tidak tahu Jadi apa yang terjadi dengan orang tuamu Orang tua yang mana Orang tua kandung Oke Orang tua kandung Jadi Pas usia 16 tahun itu Kan nanya kan Kenapa kok Dapat perlakuan berbeda Dari keluarga besar Mamaku Gitu Jadi Mama angkatku ini tuh Ibarat kata tuh Tante dari mama Kandungku Jadi masih keluarga Oh Gitu Ceritanya Baik Yang aku dengar Tapi belum tentu benar Jadi Kamu anak di luar nikah Iya Benar Oke Nanti kita akan Dengarkan ceritamu yang lebih detail ya Oke Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikutnya Gresia Amanda Malibuga Dara kelahiran termate ini Berhasil menjadi juara ketiga Di ajang kontes Putri Indonesia 2015 silam Meskipun demikian Gresia sukses mendapatkan gelar Putri Indonesia Pariwisata Dan mewakili Indonesia pada Miss Supranasional 2015 Di balik prestasinya itu Gresia memendam kesedihan yang mendalam Sejak kecil ia kehilangan kasih sayang dari orang tua kandungnya Saat Gresia masih kecil Kedua orang tua kandungnya tidak mengurus dan membesarkan Gresia Sehingga ia dirawat dan dibesarkan oleh orang tua angkat dari pihak ibu Meskipun punya masa lalu yang kelam Gresia mampu bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi sukses Gresia yang kini aktif menjadi model Di tengah kesibukannya ia bersama teman-temannya Juga aktif di bidang pendidikan Dengan mendirikan komunitas seribu buku untuk Sulawesi Utara Memberikan buku-buku bacaan ke daerah-daerah terpencil Bagi Gresia ketika kita dilahirkan ke dunia Tuhan pasti punya rencana dan ujuan Kalau kehadiran kita di dunia tidak diinginkan Kita hanya perlu membuktikan Kalau kita berarti Lahir dimana? Di Ternate Ternate Oke, kotaku juga itu Iya Nah, lahir dari orang tua Seperti apa bisa cerita? Oke, jadi ini cerita yang aku dengar dari mama angkatku Jadi ceritanya dulu tuh mama kandungku tuh udah hamil aku Tapi pas udah mau nikah karena terhalang perbedaan agama Dan orang tua dari mama kandungku tuh bener-bener masih apa ya Kalau Kristen tuh harusnya nikah sama Kristen gitu Jadi bener-bener kalau soal agama tuh harus nomor satu gitu Dan kebetulan papaku, papa kandungku itu muslim Jadi akhirnya dipisahkan Dan mama kandungku tetap mau untuk melahirkan aku Gitu, dan singkat cerita setelah aku udah lahir Gak tau gimana ceritanya, aku udah lupa juga Tapi mama kandungku itu dikirim ke Jakarta untuk Yaudah deh lanjutin sekolah aja gitu Terus cari kerja di sana gitu Dan aku sendiri awalnya tuh kayak mau dikasih ke Panti Asuhan kayak gitu Tapi tiba-tiba datenglah mama angkatku yang sekarang ini Dan juga papa angkat untuk adopsi aku Jadi kayak udah kasih aja ke kita gitu Karena kan masih satu keluarga gitu Gitu ceritanya Oke, kamu lahir di Ternate tapi kemudian Dengar-dengar besar di Manado Kenapa harus begitu? Jadi waktu itu tahun 1999 kalo gak salah Pokoknya aku masih usia 3 tahun Itu terjadi kerusuhan Di Ternate ya? Di Ternate, dan kita mau gak mau harus pindah ke Manado Dan kerusuhan tuh bener-bener yang kayak Ya mungkin Mas Andi dan juga semua orang udah pada tau Itu bener-bener mendadak gitu Subuh-subuh kita gak tau apa-apa Bisa bawa baju di badan aja sama nyawa kita tuh udah bersyukur banget Dan itu juga bener-bener long story banget Kita diselamatin juga disembunyiin sama tetangga kita yang muslim Yang emang kita tuh udah deket banget gitu Orang muslim ya? Iya Tapi sikat-kata kamu akhirnya dibawa ke Manado Oleh orang tua angkat ini Nah dengan situasi dan kondisi tadi baju hanya di badan Bagaimana kehidupan kalian di Manado nih? Oke, jadi kita bener-bener mulai semuanya dari nol Jadi dari hidup berkecukupan Mau makan apa aja tinggal tunjuk Sampai bener-bener kayak mau makan aja tuh kayak susah gitu Jadi kadang-kadang harus ngutang di warung dan sebagainya gitu Karena properti di Ternate kan harus dijual Terus itu kan udah hancur, lebur kan gitu Jadi kayak harga nilainya juga udah jatuh banget Terus juga barang-barang yang bisa diselamatin juga Ya paling cuman barang-barang yang apa ya Kayak mungkin baju Kalau barang-barang berharga tuh udah gak ada gitu Jadi bener-bener kita mulai semuanya dari nol Dan waktu itu juga papa mau gak mau harus pensiun Jadi ya bisa dibayangkan gaji pensiun tuh berapa Dan anaknya ada empat Untungnya yang pertama itu udah nikah Jadi udah ikut suami kan Terus yang kedua itu puji Tuhannya juga udah selesai sekolah Jadi udah kerja juga Nah yang ketiga ini masih sekolah, masih kuliah Dan kamu Dan aku yang keempat Dan yang ketiga ini mau gak mau harus drop out juga Karena gak bisa lanjutin karena biaya terhalang ekonomi itu Jadi kehidupanmu dimana ada susah ini ya? Susah banget mas Susah banget Penghasilan dari pensiun Pensiun Mama angkat gak kerja? Gak kerja, ibu rumah tangga Lalu bagaimana sekolahmu? Sekolah kebetulan dibantu sama kakak kedua Belum nikah kan Jadi dia agak sedikit bantuin uang sekolah dan sebagainya Tapi kadang-kadang ya gitu mas Kadang-kadang papa tuh kayak harus ngutang ke temen gitu Untuk bayar uang SPP gitu Ataupun uang jajan gitu Atau kadang-kadang juga aku gak jajan gitu Cuma dikasih uang angkot doang Kamu tadi bilang akhirnya setelah usia 16 tahun Kamu baru tahu bahwa ternyata papa mamamu itu bukan papa mama kandung Sebelum kamu tahu Ada perlakuan yang kamu kemudian kalau lihat ke belakang lagi Baru kamu rasakan memang diperlakukan berbeda gitu ya Perbedaan apa yang kamu rasakan waktu itu? Perbedaannya itu pertama di keluarga besar Tapi sebenarnya aku udah Kita udah berdamai ya dengan keadaan Ini masa lalu ya Ini pembelajaran Dan perlakuan berbeda tuh kalau misalnya pergi ke acara keluarga Karena kan masih satu keluarga kan gitu Kalau pergi ke acara keluarga tuh kayak Aku tuh gak diajakin ngobrol Paling sepupu-sepupu sebaya aku doang Terus kadang-kadang tuh aku cuman kayak duduk doang di dapur gitu Gitu sendirian Itu dari kecil Terus abis itu pas udah remaja juga Perlakuannya masih sama gitu Dan namanya anak-anak kan pasti kayak ngerasa Kok aku dibedakan Kok kenapa gitu Apa yang salah gitu Sampai aku pernah nanya pertama kali Tapi bukan nanya yang kemarin yang usia 16 tahun itu Aku sempat nanya ke mama Mama apa karena kita udah miskin kali ya Jadinya Perlakuannya kayak gitu gitu Tapi ternyata bukan Jadi Dan selain itu juga yang kedua Waktu tiap kali mau ulan tahun Itu kan kalau di Manado suka bikin Kayak ngundang jemaat gereja Untuk diadakan kayak perkumpulan doa gitu Terus tiap kali jemaat pada nanya ke mama sama papa Almarhum papa Kok gereja ini baru usia 17 tahun Tapi mama sama papa udah tua udah 50an gitu Terus kakak-kakak juga udah 30an gitu Kok gereja doang yang baru belasan tahun gitu Dan waktu itu aku juga kayak Matematikanya sedikit jalan gitu disitu Mulai mempertanyakan juga Iya gitu Karena kan ya it doesn't make sense kan gitu Dan ya biasa mama sama almarhum papa tuh selalu ada jawabannya Kayak oh iya gitu kita juga gak nyangka bisa dikasih Tuhan di usia segini gitu Kayak gitu gitu Dan udah akhirnya aku mulai kayak berpikir-berpikir Dan akhirnya memberanikan diri di usia 16 tahun Untuk bertanya ke mama Mah kenapa sih kayak gini gitu Udah jujur aja gitu Akhirnya mama cerita Itu mama lagi nyuci baju itu aku nanya Baru pulang sekolah Itu mama cerita perlahan-lahan Tapi mama agak sedikit nangis Terus aku shock juga kan gitu Jadi yaudah akhirnya aku gak nanya detail Tapi udah dapet garis besarnya Akhirnya aku cuma masuk kamar dan udah diem doang disitu Sampai disitu Kapan kamu tau siapa mama kandungmu? Ya dari mana kamu tau? Pada saat itu Oh jadi mama angkatmu akhirnya menceritakan siapa mama kandungmu Kamu tanya Iya Siapa mamaku kalau gitu ya mama kandungku gitu Iya Jawabannya apa? Iya Tante yang selama ini kamu panggil tante gitu Yang selama ini kamu panggil tante Artinya itu masih ada di sekitar Bahwa mama kandungmu itu ternyata yang selama ini kamu panggil tante Iya Gresya Saya gak tau bagaimana ya Situasi dan kondisimu hari dimana Kamu dikasih tau Bahwa mama kandungmu itu ternyata yang selama ini kamu panggil tante Artinya mama ini ada di sekitar keluarga Iya betul sekali Dan kamu tidak tau bahwa tantemu itu adalah mama kandungmu Iya Baru hari itu? Baru hari itu Apa yang terjadi dengan perasaanmu hari itu? Kacau balau yang pasti gitu Karena aku berpikirnya bahwa hidupku tuh bakalan sederhana banget gitu mas Andi Kayak udah gitu sekolah kerja gitu nikah punya anak and that's it gitu Tapi ternyata Tuhan bikin ya lumayan ini ya ada lika-likunya ternyata gitu Gitu sih jadi lumayan shock terus bingung Tapi at the same time tuh kayak sedih juga gitu Sedihnya kenapa? Tapi lebih kebingung aja gitu Kok bisa gitu why me gitu Jadi sempat kayak nanya juga doa ke Tuhan Why me gitu kok perasaan gue anaknya manis-manis aja gitu Gak pernah ya nakal gimana-gimana gitu Karena memang keluarga juga mendidik bener-bener protektif banget gitu Jadi kayak pulang sekolah gak boleh terlambat kayak gitu Jadi aku bener-bener anak manis banget gitu Jadi ngerasa kayak ah Tuhan kayaknya gak adil deh gitu Kalau aku yang harus dapat kesempatan untuk diproses seperti ini gitu Ada perasaan marah gak karena merasa dipohong nih? Marah waktu itu sedikit tapi sedikit Marah pada siapa? Marah kepada aku sih lebih marah ke keluarga besarku sih Karena aku ngerasa yaudah kalau misalnya memang aku seperti ini Tidak diharapkan dan sebagainya Ya gak usah di treat seperti itu Jangan terlalu obvious gitu loh Memperlihatkan bahwa aku tidak diterima gitu di keluarga Kayak gitu sih Lalu kapan kamu kemudian bicara sama mama kandungmu? Kan ini sudah terbuka Siapa mendatangi siapa dulu? Kamu yang datangin mama baru bilang kenapa gak cerita Atau mama karena laporan dari mungkin mama angkatmu Akhirnya mendatangi kamu Siapa yang mendatangi siapa lebih dulu? Jujur aku udah lupa banget ya Mas Andi itu Cuman aku pernah inget bahwa kita pernah ada teleponan Sebelum akhirnya ketemu waktu aku putri Indonesia Itu kan ketemu face to face gitu kan Tunggu 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 Jadi mama kandungmu yang tantemu itu Pada saat mama angkatmu ngasih tau Itu tidak berada di sekitar keluarga Ada dimana? Beliau di Jakarta Jadi akhirnya teleponan Dan pas teleponan itu Jujur aku juga gak nanya detailnya siapa ayahku Bagaimana kejadiannya dan sebagainya Aku cuman kayak mendengarkan dia gitu Dan dia pada saat itu juga agak tidak mau terlalu untuk mengungkit masa lalunya And I respect that Karena buat aku ya itu hanya akan membangkitkan luka lamanya Jadi aku juga pada waktu itu Karena mungkin aku gak kehilangan figur ayah kali ya Tuhan ganti dengan ayah angkatku Jadi aku memilih untuk yaudah apapun yang ada di masa lalu Aku leave it gitu Biarkan itu tetap di masa lalu gitu Aku memutuskan untuk hidup di masa sekarang Dan fokus untuk masa depan Gitu sih Mas Andi Sesudah peristiwa itu kamu telepon mama kandungmu Apakah kemudian ada pengakuan Akhirnya bilang aku mamamu Aku mama kandungmu Terus kemudian dia mengagap kamu anaknya Karena kan selama ini dia tidak memperlihatkan bahwa kamu anaknya Atau tidak mengakui itu Apa yang terjadi kemudian? Jadi dari situ tapi gak terlalu yang mengatakan kayak yang seperti di sinetron gitu ya Gak terjadi seperti itu ya Pasti ada malu dan sebagainya gitu Dan awkward dan sebagainya Tapi setelah dari teleponan itu memang dia jadi lebih perhatian gitu Terus juga Apa ya Pokoknya keadaan berubah lah Kalau dulu kan waktu aku masih menganggap beliau ini tante Kan kita kayak apa ya Ada jarak lah Kalau sekarang tuh udah gak ada gitu Jadi tiap kali aku ke Jakarta pasti aku ketemu gitu Gitu sih Gresya aku coba penasaran aja ya Waktu dia masih jadi tantemu Ada gak perasaan Ini kan kadang-kadang anak dan ibu itu bisa merahasakan Ada sesuatu yang aneh diantara kita Hubungan Pokoknya Kemestrinya Ada gak perasaan seperti itu Atau Karena ibu kandungmu ini menjaga jarak dan dia menjadi tante Jadi betul-betul gak ada Apa frekuensi atau Apa ya Secara emosional kamu gak merasa bahwa ini ibuku Gak ada atau ada? Jujur ada tapi sedikit Karena mungkin jaraknya beliau di Jakarta Aku di Menado gitu Jadi kadang-kadang Teleponan cuma lewat mama angkat Gitu Dan nanyain kabarku Terus Suka bantuin kayak kirim uang jajan dan sebagainya Gitu Dan aku ngerasa dia dari Tanta-tanta aku Dia yang paling baik Paling baik And why gitu Paling perhatian Iya gitu Jadi kayak mulai Mulai berpikir Tapi gak sampai yang kayak mungkin dia mama aku gitu Gak Gak ada perasaan kayak gitu Tapi kayak Kenapa gitu Kayak gitu Kamu sekarang ini Artinya di acara KKND Aku gak tau dimana lagi Kamu kan Menyampaikan ini Dan Diketahui publik Bahwa kamu punya masa lalu seperti ini Kenapa kamu berani menyampaikan ini ke publik Jadi Waktu Aku Putri Indonesia Itu kita ditawarkan untuk bikin buku Pokoknya ada orang baik yang menawarkan untuk di batchnya kita yang tahun 2015 itu Ayo deh gitu masing-masing tulis kisah masing-masing yang bisa menginspirasi publik Dan nanti aku bantuin rangkumin jadi satu buku gitu Terus di dalam buku itu awalnya kita dikasih timeline kan gitu Satu minggu kalau gak salah untuk email Dan waktu itu aku sempat bingung gitu Kira-kira kisah yang mana ya gitu Terus gak tau kenapa kayak dalam hati tuh kayak kisah yang ini Kisah yang ini gitu Karena aku gak pernah speak up Even though waktu Putri Indonesia juga aku gak pernah speak up tentang ini gitu Belum seberani itu gitu Dan akhirnya lewat buku itu aku memberanikan diri Oke deh aku tulis Dan akhirnya mulailah berdatangan media-media Datang untuk mewancarai aku gitu Dan akhirnya di Google sekarang banyak Artinya kamu tidak takut pandangan negatif terhadap kamu Ini kalau di Indonesia kan anak haram Iya Anak haram kan stigma yang bisa melekat sampai seorang anak meninggal Anak haram itu selalu dilihat negatif Gak ada ketakutan itu? So far gak ada ya Mas Andi Karena Gimana ya Aku udah di posisi menerima bahwa ini udah bagian dari seorang gereja Amanda Udah ceritaku seperti ini gitu Dan kalau mau aku denial juga ngapain gitu kan Toh juga mungkin Tuhan menciptakan aku ya tujuannya salah satunya ini Untuk jadi cerita di luar ke orang-orang luar Bahwa ternyata meskipun seperti yang tadi di awal Mas Andi bilang Kehidupan aku menyedihkan Masa lalu aku menyedihkan Tapi ternyata ada kebaikan Tuhan di dalamnya gitu Baik Kamu bisa keluar dari perasaan tidak dicintai Karena setelah tahu bahwa kamu sebenarnya dibuang Kamu anak yang lahir di luar perkawinan, pernikahan Ya jadi kamu berbeda dengan anak-anak yang lain Jadi sebagai anak yang dalam usia masih remaja Dan tahu bahwa kamu bukan anak kandung mama angkatmu Kamu baru tahu bahwa mamamu melahirkan kamu di luar perkawinan Apa tantangan yang kamu hadapi di masa-masa berikutnya? Tantangannya yang pasti mulai membandingkan diri sendiri Sama orang lain, sama teman-teman lah gitu Terus yang kedua mulai ada perasaan tidak berharga Sampai aku pernah punya pemikiran Oh yaudah deh keluar dari rumah gitu Karena waktu itu Mas Andi pas udah tahu kebenarannya Keadaan di rumah tuh berbalik 180 derajat Apa yang terjadi? Jadi mama mungkin dia stres gitu kan Mama angkat Stres ketika aku udah tahu kebenarannya Dia berpikir bahwa mungkin aku akan ninggalin dia gitu Dan akan balik ke mama kandungku Karena aku udah tahu kebenarannya Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu kan Jadi apa perubahan yang kamu rasakan? Jadi suka marah-marah gitu Marah-marah nggak jelas gitu Terus abis itu aku kadang-kadang suka berantem gitu Karena aku nggak bikin salah tiba-tiba dijadiin salah kayak gitu Jadi memang apa ya Kayak udah nggak penuh suka cita lagi gitu Tapi untungnya ada almarhum papa yang selalu nyemangatin aku Makanya aku pas kemarin ada pemikiran untuk minggat dari rumah Bahkan ada pemikiran untuk bunuh diri juga gitu Tapi ya ketika melihat dua orang tua ini Aku jadi kayak punya semangat untuk hidup lagi gitu Untuk tetap apa ya survive gitu Karena mama dan papa angkat ini sebenarnya mencintaimu ya Iya gitu Mengasihimu ya Bener sekali Cuma ketika mama akhirnya terbuka bahwa kamu bukan anak kandungnya Mama angkat ini mulai gelisah Terus mulai marah-marah Iya bener Takut kamu meninggalkan dia Iya betul sekali Berapa lama keadaan seperti ini? Keadaan seperti itu kira-kira 2-3 tahun ya Mas Andi Pokoknya mama bisa tenang kembali ketika aku udah ikut Putri Indonesia Sebelum itu tuh marah-marah sampai pas aku udah kuliah Aku memutuskan udah deh kayaknya aku harus kerja deh gitu Karena kebetulan aku kuliahnya ambil kuliah pekerja Jadi sore kan mulai kuliahnya Jadi pagi sampai sore tuh aku masih bisa kerja gitu Ini kamu sudah dimana? Masih di Menado Oh masih di Menado Masih di Menado Aku ikut Putri Indonesia tuh tahun pas umur 19 tahun gitu Jadi aku mutusin kerja biar gak ketemu mama sering-sering gitu Akhirnya tau gak papa kandung atau gak pernah tau sampai hari ini? Gak pernah tau dan gak pernah mau tau Gresya aku ingin tau pendidikan formal terakhirmu apa? SMK SMK? SMK apa? Jurusan akuntansi Udah Di Manado atau di? Di Manado Sempat kuliah waktu itu tapi berhubung ikut Putri Indonesia Jadi mau gak mau aku cuti setahun Terus pas pindah Jakarta Selesai tugas sebagai Putri Indonesia Pariwisata Lanjut lagi tuh Mas Andi Tapi karena udah mulai kerja kan Jadi udah mulai keenakan kerja Akhirnya kuliahnya yaudah deh aku gak lanjutin Prestasi apa saja yang pernah kamu ukir dalam hidupmu ini? Oke Aku Pernah menjabat jadi Putri Indonesia Sulawesi Utara Tahun 2014 Terus Abis itu kita dikirimkan ke ajang nasional Yaitu Putri Indonesia tahun 2015 Dan puji Tuhan aku juara 3 Jadi dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2015 Dan setelah itu Soalnya ini umur berapa? 19 tahun 19 tahun Iya Terus? Terus setelah itu Kita kan dari juara 1, 2, dan 3 Itu masing-masing punya another challenge lagi Untuk pergi ke ajang kompetisi internasional gitu Dan kalau juara 1 kan ke Miss Universe waktu itu ya Juara 2 ke Miss Internasional Dan aku juara 3 itu ke Miss Supranasional di Polandia Dan puji Tuhan waktu itu aku top 24 Aku peringkat ke 24 Dan itu dari 88 finalis 88 negara Terus juga aku menang base national costume Waktu itu aku bawa mystical to raja Jadi khas to raja kostumnya Baik, jadi ajang ini kamu banyak sekali menggukir prestasi ya Iya, puji Tuhan Tadi ada faktor keluarga, faktor orang tua Support dari lingkungan terdekat Sehingga kamu bisa keluar dari persoalan Dengan stigma anak yang tidak dikehendaki, anak yang dibuang dan macam-macam lagi ya Tapi ada juga faktor dimana kamu merasa tertantang juga ya Karena ada omongan-omongan dan juga mungkin dulu ya Tidak dimaksudkan untuk negatif Tapi kamu menangkapnya sebagai Apa ya, menganggap remeh dirimu gitu ya Ya Apa yang terjadi? Coba cerita sedikit aja Oke, jadi ketika lagi merasa insecure itu There was a moment that grandma aku dateng ke rumah Dan waktu itu ngobrol sama mama angkat aku Dan aku lupa pembicaranya tuh seperti apa Karena udah lama banget Tapi aku inget kata-kata ini gitu Jadi kan waktu itu ya rumah kita kecil banget kan Mas Andi Karena masih susah banget gitu Jadi meskipun aku di kamar mereka di dapur Tapi kedengeran kan Karena kecil banget gitu Dan udah akhirnya Aku denger bahwa beliau ngomong bahwa Grecia tuh gak akan bisa sukses tanpa kita gitu Karena kan keadaan ekonomi keluarga udah anjlok banget gitu Dan kebetulan juga Waktu kuliah tante aku si kakak dari mama kandungku Ini ngebantuin ngebiayain Awalnya aku gak mau Awalnya aku bilang setelah lulus SMK aku pengen kerja Setelah udah tau kebenarannya aku pengen kerja gitu Tapi mereka tetap meyakinkan bahwa kamu harus kuliah loh gitu Karena sekarang kerja butuh yang lulusan S1 dan sebagainya gitu Ya udah akhirnya aku kuliah gitu Tapi sambil nyambi gitu Jadi omongan Oma ini jadi pemicukan Iya jadi pemicu Karena aku sakit hati banget jujur dulu gitu Tapi sekarang ya udah gak Tapi secara tidak langsung aku bersyukur Aku mendengarkan kata-kata itu Dan aku bersyukur banget Aku jadiin itu sebagai motivasi Bukan sebaliknya Bahkan waktu deep interview Putri Indonesia Waktu itu ketika mereka tanya Motivasi kamu ikut Putri apa Aku cuma bilang satu Aku pengen menunjukkan kepada dunia Bahwa aku bisa sukses dengan kaki aku sendiri And I did it Tadi kan Grecia bilang bahwa Cerita ini adalah cerita masa lalu Artinya sekarang Grecia udah berdamai dengan masa lalu Dengan keluarga udah saling memaafkan Kalau memang itu ada hal yang melukai perasaan begitu ya Tapi sebenarnya untuk sampai di proses ini Mas Andi Lumayan panjang Jadi sempat apa ya Aku depresi Aku pikir waktu itu aku udah memaafkan Tapi ternyata Apa ya dari lubuk hatiku yang paling dalam Ternyata aku belum sepenuhnya memaafkan gitu Jadi akhirnya tahun 2019 aku ingat Tapi itu juga ada proses lain dibalik itu Sampai akhirnya Aku finally bisa find my own peace gitu Dan bisa berdamai dengan diri sendiri Terlebih lagi Terus juga bisa berdamai dengan keluarga gitu Di usia berapa itu? 24 Ya sekitaran segitu Ada proses disitu ya? Ada proses benar ada proses Baik Grecia kan waktu kecil Lahir hanya setelah 16 tahun Tau hanya ada mama Iya Papa gimana? Akhirnya tau gak papa kandung Atau gak pernah tau sampai hari ini? Gak pernah tau dan gak pernah mau tau Gak pernah tau dan tidak pernah mau tau Tidak pernah mau tau Gak ada keinginan sama sekali untuk Tau siapa ayahmu Ayah kandungmu dan tidak saling memaafkan begitu? Sebenarnya kalau mau ditanya Memaafkan, memaafkan gimana? Kalau misalkan gak pernah kenal kan Jadi ya ada perasaan benci pun gak Justru Karena ya gimana ya Aku mau menyalahkan siapa gitu Kan ya beliau kan pengen menikah Tapi kan ternyata terhalang restu orang tua Jadi mau gimana? Tapi sampai detik ini pun Aku gak mau bertanya-tanya Siapa ayah kandungku Karena menurutku itu udah masa laluku Biarlah aku cuman ambil cerita ini Untuk bisa menginspirasi anak-anak muda Yang punya case sama dengan aku Tapi apa yang udah di masa lalu Aku udah gak mau tau mas Karena aku takut dengan responku nanti Itu akan seperti apa gitu Apakah aku akan sedih? Apakah finally aku akan benci? Atau marah? Aku gak tau gitu Mama tidak pernah bercerita Atau ingin menceritakannya? Justru mungkin mama ada perasaan kayak Tidak ingin menceritakan Mungkin terlalu pahit Aku gak tau terjadi apa Waktu itu Dan aku juga gak nanya Lebih jelas ke mama angkatku Dan aku ngerasa Akan tidak adil juga untuk dia Untuk cerita Karena itu mengungkit luka lamanya Luka lama Dan beliau juga udah punya keluarganya sendiri Aku juga udah punya keluarga aku sendiri Jadi apa yang udah berjalan seperti ini Biarlah seperti ini Terus berlangsung seperti ini I don't want anything to change Tidak mengganggu perasaanmu Tidak mengganggu hidupmu Tanpa perlu tau siapa ayah kandungmu Iya bener Tapi kalau misalnya After dari mungkin acara ini Ada yang kontak dan sebagainya It's okay Aku welcome Tapi kalau untuk cari tau Tidak Tapi bukan berarti kalau dia ingin bertemu Kamu menolak bukan begitu ya Iya Tapi tidak ada perasaan marah benci ya Tidak Karena aku gak kenal Jadinya untuk benci Siapa yang harus dibenci ya Figurnya pun kamu gak wajahnya Figurnya karakternya seperti apa Gak bisa gitu Baik Gracia Yang tahu bahwa dia Tidak diinginkan kelahirannya Ditinggalkan oleh orang tuanya Sampai hari ini belum bertemu dengan orang tuanya Atau bertemu dengan orang tuanya Tapi orang tuanya menolak Tidak mengakui Atau tidak mencintai dia Oleh banyak sebab Apakah itu karena dia Secara fisik tidak sempurna Apakah Dia menimbulkan Kebencian pada Kedua orang dewasa Yang dulu Atas nama cinta Atau kasih sayang melahirkan dia Atau mungkin dia anak yang Lahir karena kecelakaan Dan macam-macam alasan Adakah sesuatu yang kamu mau sampaikan Untuk membesarkan hati mereka Agar mereka bisa juga Sama seperti kamu Atau paling tidak bisa keluar dari Perasaan Marah Benci Sedih Sebagai anak yang tidak diinginkan Oke Aku cuman ingin berpesan Bahwa Jika dunia ini seakan Berbalik Arah Against you Kayak apa ya Tidak berpihak Sama kamu It's okay That's life Dan Aku cuman mau bilang Bahwa Jadikan semua itu Sebagai cambuk Agar kamu tuh Bisa membuktikan Kepada dunia Bahwa kamu tuh Mampu Kamu bisa Dan kamu berharga Dan Aku mau pesan Hidup dengan rasa benci Dan amarah Itu gak enak Jujur Dan Jika kamu ingin Mendapatkan hidup yang penuh Dengan damai dan sukacita Ya Jalan satu-satunya Ya Cuman datang ke Tuhan Terima kasih Gracia Sama-sama Mas Andy Ya terima kasih juga Berbagi pengalaman hidup Sama-sama Tapi sebelum pergi Saya ingin Menyampaikan kepada anda Yang Hari ini Baru nonton Episode Tentang anak-anak yang Dibuang Dari Tengah Tidak dari Awal Jangan khawatir Karena anda Masih bisa menyaksikan tayangan ulangnya Di MetroTVNews.com Ada juga cuplikannya Di Channel Youtube Kick Andy Show Dan bagi anda Yang Hari ini Merasa terpanggil Untuk berbuat baik Dalam hidup anda Saya hanya Menginformasikan Bahwa Anda bisa Menolong Ika dan Ila Anak kembar Umur 10 tahun Sejak kedua orang tua mereka meninggal Ika dan Ila Hanya mengandalkan Belas kasihan Dari tetangganya Ayah mereka Meninggal 9 tahun yang lalu Atau ketika mereka Berusia 1 tahun Sementara ibunya Baru meninggal Bulan lalu Jadi Kedua orang tuanya Memang mewariskan Satu rumah Tapi rumah yang sangat sederhana Rumah kecil Tapi mereka Harus berjuang Untuk Melanjutkan hidup Mereka saat ini Tinggal di Dusun Oplan Sumeneb Jawa Timur Dan Yang menarik Adalah Dua anak ini Yang berusia 10 tahun Ini Tetap Bersemangat Untuk Melanjutkan Pendidikan Jadi kalau hati anda Tersentuh Untuk membantu mereka Bisa klik Benibai.com Ada campaign Garis Miring Kisah Pilu Ika dan Ila Kalau anda punya hati Anda bisa Membantu Mereka Akhirnya Semoga Episode kali ini Juga memberikan Semangat Bagi siapapun Yang menonton Dan Bagi Teman-teman Adek-adek Anda semua Yang juga merasa Terbuang Anda Tidak sendirian Tetap semangat Karena Anda Berharga Sampai jumpa 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 Metro TV Metro TV Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang volont Do Do Speaker U Steve Can The